Terima kasih Kita harus pergi sekarang Tapi gue dicari sama mereka Merah cuma aneh skrim Lain kali kan bisa Kalau gak mau pergi Yaudah gue pergi sendiri aja Abel Sayang Abel gak boleh bohong ya sama mama Sekarang Abel jawab Kenapa Kak Vita bisa sampai ada disini Kak Vita Yang bantuin Abel cari Guru musik ma Kok bisa Kak Vita yang cariin Abel guru musik Kok bisa Abel sampai dekat sekali dengan Kak Vita Kak Fatir tahu soal ini Tau kok Kan waktu itu Kak Fatir jalan-jalan sama Abel Sama Kak Vita ke taman bermain Ya Allah Jadi Fatir nekat dekatin Vita Fatir pasti tetap mau balas dendam kesukmu agung lewat Vita Enggak Ini gak boleh terjadi Vita bakal sangat terluka Vita gak bersalah dan gak ada hubungannya dengan dendam Fatir pada Papa Vita Ya Allah Aku harus jauhkan Fatir dari gadis malam itu Aku bermimpi tentang hari ini Di saat kita berjalan selalu bersama Dan bilang nanti kau ingat kembali Masa-masa inilah yang akan kita kenang selalu Kau tak sendiri Sampai habisnya waktu Diatkan saja Hidup tak mudah Asalkan selalu ada Sampai habisnya waktu Kau kenapa? Kau diam Tadi sore Kau suruh pulang ya sabokan Kau ada mara lain Enggak Gua diajak dinner sama klien Balas banget Nge-betein tau gak Kau sendiri Kenapa muka lu sedikit gitu? Sedih Wah Enggak Sedih Siapa juga ya Setinggal Gua cuma Abis dulu sih Gak gua aja Pala gua udah mau tidur Tahu tadi Mantep banget ya Gua gak usah bohong Gua cukup liat dari mata lu Dan gua bisa ngerasain semua ini Meski gua gak tau apa masalah lu sekarang Kalo gitu lu gak perlu naik lagi Kalo bisa Kita gak usah bahas ini Gua duduk di samping lu aja Udah bikin gua bahagia banget Kalo bisa Sekarang kita gak usah ngomong apa-apa Kita cuma duduk dekat gini Udah berarti besar buat gue Lu bener Gua juga pengen ngelupain sebentar Kalo gua anak dari Dharma yang sempurna Gua pengen jadi Yudha yang biasa Karena malam ini Gua ada di samping lu Maunya Dan gua ngerasa Jadi yang pertama Lebih dari sempurna Dan cuma akulah yang bisa Bisa membuat Dia tergoda Dia meminta-minta Gua berikan cinta Dari sisi mana lagi Ku curi ati Gak bener Yudha Gua juga belum pernah ngerasain hidup gua sesempurna ini Gua berharap Waktu bisa berhenti sampe diri Tetap saja Tetap peduli Bikin aku kikit cari Maunya Aku cari yang Kita Tante mau bicara sebentar Sebelumnya Tante minta maaf Tapi Tante minta tolong sama Vita Untuk jangan pernah lagi dekati Fatir dan Abel Tapi Tapi kenapa Tante Vita punya salah apaan Ada apa sebenarnya Tante Ini semua begitu aneh dan gak adil buat Vita Apa ada yang gak Vita ketahui Tante Kenapa Tante begitu benci banget sama Vita Kamu gak akan pernah bisa mengerti Vita Tapi Tante mohon Ini benar-benar demi kebaikan kamu dan Fatir Kamu dan Fatir itu berasal dari latar belakang yang jauh berbeda Kamu berhak untuk mendapatkan orang yang jauh lebih baik daripada Fatir Jadi sekali lagi Tante minta tolong sama Vita Biarkan Fatir dan Abel melupakan kamu Kenapa Saya juga gak pengen dilahirkan dari keluarga kaya Kenapa juga Berteman harus dialangi oleh kaya dan miskin Dewan pemilihan lomba sudah menemukan kecurangan Tidak ada mata-mata kamu Kamu ikut sertakan pada lomba karya dunia kemarin Ini sangat memalukan Pak Demi Allah pak Saya gak curang Saya belajar matematian pak Itu semua kerja keras saya Saya gak curang Semua bukti sudah dikirimkan kepada saya Dan kamu telah terbuktilah menyalin hasil karya peserta tahun lalu Kamu tidak bisa mungkir lagi Tidak Ada kabar buruk Ajeng dituduh curang Pas lemak karya ilmiah Sekarang dia ada di ruang capsek Apa? Pak Demi Allah pak Saya gak mungkin serendah itu pak Saya gak bakal curang Demi Allah Pajeng Dengan sangat menyesal Saya menyampaikan apa yang menjadi keputusan dari Dewan Sekolah Mulai saat ini Bia siswa kamu dicabur Dan mulai sekarang juga Kamu harus membayar semua biaya sekolah Kalau kamu tidak bisa membayar seperti siswa lain Kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini Pak Tolong saya Saya gak mampu buat bayar biaya sekolah Pak Sumpah pak Demi apapun Saya gak curang bikin makalah itu Beneran pak Tolong saya pak Saya tidak mampu menentang keputusan dari Dewan Sekolah Bapak gak bisa lakuin ini ke ajeng Dan Dewan Sekolah gak bisa seenaknya mencabut beasiswanya aja Saya yakin pak Ajeng gak bersalah Yudah Kamu jangan ikut campur ya Ini bukan urusan kamu Ini urusannya ajeng dengan Dewan Sekolah Dan siapa yang bersalah Dia akan menerima risikonya Menurut siapa ajeng bersalah Mana buktinya Seharusnya bapak sebagai kepala sekolah Harus bersikap bijak Jangan semena-mena sama orang yang gak mampu kayak ajeng Mengingat apa yang telah dilakukan papa kamu terhadap sekolah ini Dengan sangat terpaksa Saya tidak akan menindak keras kamu Atas kelancanganmu itu Kamu saya kasih kesempatan untuk minta paku kepada saya Setelah itu Kamu pergi dari sini Jangankan minta maaf pak Mencium kaki bapak pun Saya rela Asalkan bapak gak mencabut beasiswanya aja Mati Kita nikut gua Ada apaan sih? Yudha dibut sama pak kepsi Gara-gara belain ajeng Iya Dia pasti bisa dipeluruhin dari sekolah Yudhi Saya siap mencium kaki bapak Asalkan ajeng dapat beasiswanya lagi Gila-gila Gila-gila Udah, kau mau apa? Udah, kalau kau mau melawan saya, kau mau keseskos. Bapak bisa ngelakuin apapun terhadap saya. Tapi Bapak jangan berani sentuh aja. Bapak bisa keluarin saya dari sekolah. Tapi ajang harus tetap sekolah. Berdiri. Berdiri, Udah. Jangan paksa saya melakukan tindakan yang akan kamu sesal. Udah, Udah, stop. Lu mau apa sih? Udah gak usah ngelakuin ini. Udah, Udah. Udah. Makin mambah beban gue. Lu gila, Udah. Lu ngapain di sini berdiri? Berdiri, Udah. Aku lah. Aduh, bantuin gue. Tepasin. Apa-apaan sih lu? Lu gak usah kecampur. Lu gila ya? Ngapain lu berantem sama capsack? Lu bisa dikeluarin dari sekolah. Lu pikir gue peduli. Lu apa gak peduli sama diri lu? Tapi gak peduli. Ngapain sih lu? Susah tahan lawan kiki itu. Hah? Tindakan lu tuh bodoh banget tau gak? Konyol! Lu pikir dengan tindakan lu kayak gitu lu gak dapet saksi dari sekolah. Iya. Tapi, Jeng. Diam! Dengerin gue dulu. Kalau lu kenapa-kenapa? Dimana perasaan gue? Lu pikir gak sih? Lu pikir bokapun gak ada berbenci sama gue? Hah? Kalau lu ngakuin tindakan bodoh kayak gitu lagi. Bang lu mau maafin lu. Lu pikir gue bisa maafin diri gue sendiri? Kalau gue gak bisa lindungin lu. Kalau lu sampai dikeluarin dari sekolah. Gue ngerasa bersalah banget. Oke guys. Dagerin gue. Kalau kita ngadepin masalah kayak gini. Kita harus ngadepin dengan tenang. Dengan kepala dingin. Ajeng. Kira-kira ada yang gak suka gak sama kemenangan lu? Dari sekolah lawan. Gue gak tau. Gue kan cuma juara dua. Terusnya orang-orang siriknya sama Vanessa. Karena dia juara satu. Bukan gue. Atau jangan-jangan Ini perbuatan bokap gue. Kalau sampai ini perbuatan bokap gue. Gue gak akan maafin bokap gue. oke. Terima kasih telah menonton Ngapain lo disini Bukannya masih jam sekolah ya Gue bolos Bolos Ngapain lo sampe bolos Cuma buat nengokin gue doang Gue bolos Karena aku ngasang gue liat Fatir Karena aku sedih banget Gak bisa ngelupain omongan mamanya Fatir Lalu lagi sakit Masih bawel ya Mendingan lo habisi makanan ini Kecuali lo betah liburan Di rumah sakit Aneh Cewek paling manja dan sombong Yang pernah gue kenal Ternyata punya perhatian besar dan hati setulus Malaikat kayak gini Vita Vita Meskipun lo berusaha nutupin dan berlagak sok jutek Tapi gue tau Kalau lo cewek yang baik banget Ya Allah Ya Allah Banget buat Tante Jangan pernah ngeluarin air mata setetes pun di hadapan gue Kenapa Emang semua orang harus kuat diri lo Harus jagoan kayak lo Orang lain tuh juga punya perasaan Gue tuh gak suka banget ya Sikap lo yang sok pahlawan gitu Tanpa mikirin diri lo sendiri Kalau lo ada di posisi gue Lo akan ngerasain Gimana susahnya nahan air mata yang mau nepes ini Lo gak perlu ngajarin gue soal perasaan Lo pikir Cuman lo yang menderita di dunia ini Masalah lo cuman satu jam Gak punya harta Tapi gue Gue gak punya kehidupan Lo masih bisa nentuin dengan siapa lo mau berteman Tapi gue jeng Gue bahkan gak punya hak Untuk memilih cewek yang gue cintai Jadi siapa yang seharusnya nangis Dan ngeluarin air mata sekarang Makasih ya Yuda Mulai hari ini Gue janji Gue gak akan menyerah Gue akan terus berjuang Gue yakin Selalu ada harapan Kalau gue yakin dan optimis Dan gue minta Lo juga jangan menyerah Karena gue yakin Suatu saat nanti Bokap lo akan sadar Kalau lo tuh hebat Dan bisa berdiri sendiri di atas kakinya Jangan menyerah ya Gak akan Gue gak akan pernah menyerah Angel ngerti koma Kalau mama gak bisa pulang ke Indonesia Angel gak masalah Mama gak apa-apa Lagipula Angel masih harus pemulihan Apis operasi usbuntukan disini Lagipula ada seseorang yang nemenin Angel disini Angel cuma gak ngebayang aja Kalau dia gak ada dan Angel harus ngadepin semua sendirian Ya Tuhan Semua udah begitu jelas sekarang Fatir memang gak akan pernah bisa kumiliki Bagaimana mungkin Aku tega Kalau aku dan Fatir bersama Mama Fatir Dan Angel akan merasa tersakiti Aku gak akan pernah bisa bahagia di atas penderitaan orang lain Kita harus cari tahu siapa yang ngelakuin ini ke Angel Dan gue harus cari tahu sampai tuntas Tunggu 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 Lisa kan orangnya licik Dan dia pengen banget nyinkirin Angel Apa mungkin Ini ulanya Lisa lagi Tapi katanya waktu di rumah Vita Dia udah minta maaf sama si Angel Iya Kita gak tahu isi hati orang Tapi Satu-satunya orang yang punya kesempatan buat ngelakuin ini ke Angel Adalah Lisa Dia anak kepala sekolah Dan dia punya akses Buat ngelakuin apapun di sekolah ini Hai Yud Gak usah basah-basih Gue mau tanya sama lo Apa lo tahu soal besi Sva Ajeng Yang dicabut sama dewan sekolah Ini pasti cara lo kan Buat nyingkirin Ajeng dari sekolah ini Apa? Enggak Yud Gue sama sekali gak tahu Udah Liz Lo jujur aja sama gue Kalau sampai gue nemu kebenerannya sendiri Gue akan bikin hari-hari lo lebih buruk dari neraka Ya Enggak Gue bener-bener gak ngelakuin apa-apa Gue gak tahu apa-apa Kalau emang lo gak ngelakuin apa-apa Kenapa lo harus takut? Yudha Dia ngapain sama Lilisa? Yudha Ada apa nih? Ajeng Yudha nuduh gue jadi penyebab diasiswa Kalau dicabut Gue gak tahu apa-apa Jeng Lo percaya sama gue ya Gue bener-bener udah kapok berbuat jahat lagi sama lo Jeng Astagfirullahaladzim Yudha Yudha Lo dua orang sembarangan sih Emang lo punya bukti apa? Kalau Lilisa yang ngelakuin Gue emang gak punya bukti Tapi feeling gue gak akan salah Ajeng Percaya sama gue Cewek ini ada yang gak beres Dia pasti ada hubungannya sama Masa Nol Jeng Gue udah sadar Gue udah sadar atas semua yang udah gue lakuin kemarin Gak ada lagi yang percaya sama gue Jeng Tapi bukan Berti Gue masih berbuat jahat kan Udah Please dong jangan jadi Parma gini Belum tentu Lisa yang salah Kalau lo jadi Lisa Emang lo mau Dituduh sesuatu yang bahkan lo gak ngelakuin Hah? Gue gak akan jadi kayak dia Ajeng Lo jangan kemakan sama omongannya Liat aja ntar Semua kebusukan lo Akan kebongkar Eh Jeng Kenapa sih dia masih bincis sama gue? Salah gue sekarang apa Jeng? Maafin Yudha, Liz Dia gak nuduh lo kok Ya, sabar ya Aduh Fatir, please Lo harus cari my baby sekarang My baby jadi aneh kayak gitu Kenapa dia bisa pergi dari sekolah ini Terus kenapa handphonenya jadi gak aktif kayak gitu Haa Fatir Padahal tim chair kita tuh mau latihan Lo tau sendiri Kalau gak ada angel aja kita udah susah Apa yang gak ada my baby? Shhh Karina Ya gue tau Tapi gue harus ngelakuin apa Lo kan sahabatnya dia Seharusnya lo lebih tau dong Kenapa dan kemana Oke oke Emang belakangan ini Vita agak aneh Dia gak tertutup sama gue Tier Dia juga suka sedikit gitu Ya Vita kan suka sama lo Tier Gue yakin Pasti perubahannya Vita Itu juga karena lo Fatir Emang gak sepantesnya gue nanya ini ke lo Tapi Apa perasaan lo sama kayak Vita? Tier Gimana bisa lo suka sama Vita Tapi jadinya sama angel coba Aduh Fatir Gue kasihan sama my baby Tapi Tapi gue juga kasihan sama angel dia Aduh Fatir Lo harusnya lebih bisa tegas dong Tier Karina Apa yang ada dalam hati gue Itu adalah urusan gue Dan gue minta maaf sama lo sebagai sahabat Vita Kalau lo ngerasa gue nyakitin hati dia Lo gak usah ngejazz gue Dan gue sadar gue percaya Kalau angel sama Vita Pas itu Mereka sama-sama ngerasa Kalau gue gak harganya mereka Udahlah mendingan sekarang kita cari Vita Lo kan sahabat deket dia Siapa lagi yang deket sama dia Ntar lo Em Maktir Iya ini lagi Deket sama Maktir Oke Sekarang lo coba telepon dia Siang ini gue tunggu di sekolah Seharusnya pas tadi Vita bilang Dia mau nungguin gue sampe malem disini Gue biarin aja kali ya Gak usah gue tolak ya tadi Terus sekarang gue jadi kesepian deh Sini sendirian Fatir Kapan sih kamu datengnya Aku kesepian disini Selamat menikmati Selamat menikmati Lihat nih ya Iya Nih liat ya Ini kan ada isi air botolnya Wah Hebat Tema-tema Tema-tema Ya aku Tema-tema Marco Astaga Jadi Allah Iya Duh gerah pake kostum ini Tapi gapapa Yang penting Gue bisa liat senyum lo So sweet Marco Makasih banyak ya Lo rela-relain pake kostum badut kayak gitu Sampai gerah Demi gue Pasal lo tau ya Bukan cuma itu Tadi pas gue mau jalan kesini Itu dia kejar anjing dan hampir nyusur ke got Serius Lo bisa bayangin gak Kotor semua kan Orang-orang malu Oh gue esak banget sih Terus terus jalan lagi Setelah itu Kan gue jalan lagi tuh Ada anak kecil ketakutan ke mamanya Terus gue dilempar sepatu dong Semua itu ngelawa banget Kalau gitu orang kan malu Begitu dilempar sepatu ya Gitu Terus ada lagi nih Pas gue jalan Kesandung Kesandung dan orang-orang ngeliatin gitu Tengah ketawanya Mau tau gimana muka gue kan Terus 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 Gue gak akan pernah lupa betapa cantiknya lo saat ketawa anjol Dan betapa bahagianya gue Karena gue yang bikin lo ketawa kayak gitu Gue disini Ke arena bilang lo nyariin gue Nggak perlu apa Lo tau dimana Vita Lo nyuruh gue kesini cuma buat nanya Vita dimana Sekarang gue tanya balik sama lo Ada urusan apa Lo nanya-nanya soal Vita Gue cowok Dan lo juga cowok Gue tau arti perasaan lo sama Vita kayak gimana Dan gue cuma kasih tau Lo itu udah punya cewek Jadi jangan pengecut Karena gue gak suka cowok yang udah punya cewek Masih memendem perasaan ke cewek lain Sorry Mike Lo gak kenal gue Jadi lo gak sesuatu tentang gue Lo juga gak tau tentang gue Satu hal yang harus ngerti Kita percaya yang masih nyaman sama gue Bukan karena uang gue Sampai karena gue Satu-satunya cowok yang bisa ngerti Dan hargain perasaan dia Dan seandainya gue suka sama soalan cewek Gue bakal dapetin dia dengan cara apapun Karena gue bukan pengecut Kayak lo Lo bener main Gue gak menunjuk Tapi gue gak bisa Gue gak bisa nyakitin Cewek yang selalu sayang sama gue Yang selalu tulus sama gue Yaitu Angel Tapi gue gak bisa menafik Gue cuma cinta sama satu perempuan Yaitu Vita Aku baru mimpi Tentang hari ini Di saat kita berdua Selalu bersama Dan bila nanti Kau ingat kembali Masa-masa inilah Yang akan kita kenang selalu Kau tak janji Kau tak janji Ku selalu bersamamu Kau tak janji Sampai tuan nanti Akan selalu Akan selalu Akan selalu Akan Akan Aku Tentang hari ini Angel jadi murung gitu Mukanya Angel harus ketawa lagi Ya gue lakuin semua ini Karena gue mau baik Ya kan Gue mau baik Dasar janjir dulu Marco Nggak perlu nutupin perasaan lo Gue tahu Bukannya gue gak sadar Atau semua pengorbanan lo Tapi kenapa Gue udah punya fatir Dan kenapa lo masih Sebaik ini sih sama gue Terkadang Kalau kita cinta sama seseorang Kita akan lakuin hal yang bodoh Dan salah satu hal bodoh itu Gue mau lo tetap tersenyum Gue akan lakuin apapun Asal lo tersenyum Meskipun Gue harus korbanin perasaan gue sendiri Ui So sweet banget sih kalian Aduh Gombang lah Marco Tapi So sweet sih Marco Lo mau tau gak Lo tuh Udah kayak pangeran di negeri doang Oh iya Marco Lo mau gak Namunin gue ke rumah My baby Soalnya gue takut dia Kenapa-kenapa Marco Ya Ya Sampai sekarang belum ngasih kabar gitu ke gue Ya Marco ya Please Tadi sih Vita disini bareng gue Tapi sekarang dimana ya Sampai jumpa di negeri doang Sampai jumpa di negeri doang Nyebelin banget sih Lagi itu sama gue Jangan-jangan udah marah lagi sama gue Karena gue ngebelain Lisa Harusnya kan gue yang marah Dia ini Lagian dia ngapain sih Duduk-duduk orang gitu sembarangan Sama nangis lagi Lisa Cuek banget sih Oh gitu Oh sekarang ini main cuek gitu Oh oke 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 Gak apa-apa Mama Kita kangen sama Mama Tanahnya Mama masih ada Mungkin Vita gak sesepi ini Dan sebingung kayak gini Apa yang harus Vita lakuin Mak Kenapa Orang yang Vita cinta itu Gak bisa Vita miliki Kenapa Vita gak bisa kayak yang lainnya Menikmati cintanya Tanpa kebimbangan Tanpa kesedihan Dan kesedihan Baru kali ini Ada orang yang bisa bikin Vita berubah Meskipun hati Vita sakit Vita harus tegak Vita gak boleh egois Vita harus berkorban Demi orang yang Vita cintai Dan sayangin Gue tunggu di tempat kita janjiin kemarin Kali ini gue pasti datang Dan lo harus datang Fatir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton